Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara memindahkan yaitu bonsai Kambuja Jepang dari pot kecil ke pot yang lebih besar itu pada waktunya dan ini karena tanamannya itu sudah besar itu harus dipindahkan ke pot yang lebih besar agar nanti itu seimbang dan akan cepat besar namun untuk pertumbuhan bonsai ini ini standar lambat untuk teknik perbanyaknya bisa dengan biji bisa dengan stek batang di video sebelumnya sudah ada nanti silakan ditonton ya termasuk 2600 video lainnya itu sudah ada terkait tanaman ias karena masih banyak yang menanyakan ya disini yang akan saya jelaskan yaitu tentang memindahkannya jadi kalau tanamannya itu sudah besar potnya kecil itu harus waktunya dipindahkan ke pot yang lebih besar dan ini saya pindahkan dengan media tanam yaitu skam tanah merah gebur dan kita campur pupuk kandang jadi masukkan saja media tanam ke pot seperti ini dan disini sudah saya isi agar mempercepat video dalam arti yang sama ya separuh ini sudah saya isi media tanam yang gebur seperti ini ini tidak mengurangi yaitu isi daripada video namun kita mempercepat ya setelah kita masukkan seperti ini lalu dipindahkan ya dan ini yang sebelah kiri ini baru kita pindahkan nanti akan lebih nampak akarnya termasuk berikutnya ada program akar program cabang termasuk permacaan pada suatu tanaman jadi kita disesuaikan dengan masalahnya masing-masing ya pada setiap video kita bahas itu disesuaikan masalah masing-masing nah seperti ini jadi cara ngelepasnya itu dimiringkan saja seperti ini lalu pot ditarik ya ditarik belakang seperti ini dipegang bawahnya seperti ini ya jadi dipegang masukkan seperti ini tanamnya itu jangan terlalu dalam karena agar tidak lembab jadi semua itu ada alasannya ya untuk bonsai Kambuja Jepang ini maupun disebut juga andenium itu sama tekniknya nah seperti ini dan usia tanamnya itu akan lebih lama kalau nanamnya itu agak tinggi karena akar itu bergerak ke bawah dan dalam waktu lama media tanam ini akan berkurang jadi akan turun ya mau tidak mau kalau ditanam di pot itu media tanam itu akan turun dan nantinya penambahan yaitu media tanam media tanamnya yang gebur saja karena untuk bonsai Kambuja ini suka media tanam kalau media tanamnya gembur ini akar yang bawah ini akan cepat besar ya jadi untuk hasil setek maupun dari biji itu semuanya itu bisa ada besar tetapi dalam waktu lama ya jadi akarnya itu bisa membesar dan disini ini dari hasil setek juga yang ini semua dari hasil setek itu bisa membesar untuk bentuknya itu lebih unik dibandingkan yang dari biji kalau yang dari biji itu biasanya itu bonggolnya itu bulat ya jadi akarnya itu nampaknya lebih bulat dan disini ini kita dari hasil setek ini juga kita tanam seperti ini untuk pot itu diketuk dulu ke dalam seperti ini dipencet ya jadi agar tidak merusak akar kita pencet saja seperti ini lalu di lepas ditarik ke belakang nah seperti ini langsung saja dimasukkan kita tanam seperti ini ini sengaja nantinya itu program akar media tanamnya yang kebur karena tidak suka banyak air untuk iklimnya di tempat panas matahari terkait video Kamboja Jepang video sebelumnya sudah banyak yang dibahas tapi pembahasan ini sesuai dengan masalahnya masing-masing jadi per video itu penjelasannya berbeda karena kita mengatasi juga masalahnya itu berbeda ya jadi seperti ini ini nanti agar lebih nampak akar atasnya itu membesar di atas media tanam dan ini langsung bisa berbunga banyak untuk tempatnya itu di tempat yang panas matahari dipenuhi saja untuk waktu tanam pertama itu dipenuhi saja karena nanti dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu sudah turun sekitar 1 cm media tanam ini karena disiram dan itu bisa penambahan media tanam dan pupuk lalu nanti kalau misalkan ini sudah hidup itu bisa langsung dipotong saja akan bercabang seperti yang di kanan ini jadi setelah dipotong untuk bonsai kamboja ini akan bercabang ya jadi mudah sekali yang belum subscribe di channel ini silahkan subscribe agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya seperti ini untuk akar bisa dikurangi karena akar tertentu itu agar cepat membesar akar serabut itu bisa dikurangi ya disisakan yaitu akar-akar yang nantinya itu disisakan akar program akar akarnya agar cepat membesar jadi bisa mengurangi akar serabut yang lainnya itu bisa dikurangi dibatasi seperti ini bisa kita kurangi agar rongga akar itu nampak tapi teknik potongnya itu alatnya harus tajam ya jadi pisaunya itu harus tajam ini nanti juga dari setek akar itu bisa membesar jadi bukan yang dari biji saja tapi kalau dalam waktu baru setek itu 5 bulan itu akar itu belum besar itu baru batang setek saja dan ada akarnya juga masih kecil karena banyak sekali yang ditanyakan yang menanyakan kalau dari setek itu bonggol akar tidak bisa besar karena untuk bonsai itu yang sudah besar-besar itu waktunya tanam itu sudah bertahun-tahun oke sampai disini informasi ini semoga bermanfaat saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi